Intro Bencana rutin akhir hingga awal tahun Sejatinya kita sudah siap setiap jelang pergantian tahun Bukan dengan meniup lilin Sebagaimana kebiasaan banyak orang Juga bukan bersiap pesta, makan dan minum Sembari menikmati benderang kembang api yang suaranya kerap Memegakan kuping Sebab pada pekan-pekan terakhir ujung tahun Selalu ada masalah mengikutinya Yakni bencana Inilah masalah kita bersama Tidak hanya banjir Tetapi juga angin kencang dan tanah longsor Kerugian tak hanya harta benda Melainkan korban jiwa Setiap jelang akhir tahun inilah agenda rutin kita Hujan dengan curah tinggi tak mampu tertampung di beberapa kawasan Akibatnya air menggenang tinggi menutupi sebagian kawasan perumahan Jika hujan berlangsung terus-menerus Maka akan semakin banyak pula kawasan yang tergenang Di perkotaan jalan-jalan raya tak luput genangan Drainase maupun kanal meluap Hingga menutup jalan-jalan Demikian pula jalur antar kota, antar daerah Kerap terputus akibat genangan tinggi Batas jalan, jembatan, dan saluran air tak tampak lagi Hal sabah terjadi di pegunungan Longsor tak terelakan Jalur darat putus karena tanah berpindah Penutupi jalan, rubah rumah di kaki bukit dalam ancaman serius Tertimbun longsor Mereka yang tinggal di pesisir pun tak kalah terancam Atau urung beraktifitas luar rumah Karena menghindari hujan Tak mungkin mereka yang terlanjur tinggal di kawasan rawan banjir Harus dipaksa pindah seluruhnya Termasuk merelokasi semua perumahan Terutama di perkotaan Dari daerah banjir Ke kawasan lebih tinggi? Tentu tidak Bukankah yang memberi mereka isin membangun adalah pemerintah Maka akan lebih baik jika kebijakan pembangunan pemerintah saat ini dan nanti adalah membangun infrastruktur yang memungkinkan masyarakat kota terhindar dari banjir Makasar misalnya Sebagai salah satu dari daerah terdampak banjir Atas nama apapun penyebabnya Maka kebijakan pembangunan seharusnya mengarah pada pencegahan banjir Bila tidak tentu saban tahun kita semua akan menikmati bencana banjir Isin pembangunan kawasan perumahan di wilayah rawan banjir Jangan lagi dikeluarkan perluasan dan perbaikan saluran air Atau penerapan teknologi penyerapan air hujan ke dalam tanah Perlu segera dilakukan Kita tidak kekurangan ahli Mungkin cuma gengsi melakukannya